Halo, selamat malam ketemu lagi di Diver Story masih bersama gue, Begin nah malam ini kita bakal ngobrolin tentang semua orang menjadi, bisa jadi dive pro, nah dive pro itu apa sih? nah dive pro itu adalah satu level gitu ya satu level penyelam yang yang ya dia apa ya, biasanya itu bisa ngebawa orang gitu, atau bisa dia ngajar gitu, nah jadi dive pro itu orang yang bekerja sebagai penyelam atau profesinya itu di bidang penyelaman, nah jadi gak semua orang itu belajar nyelam untuk menjadi dive pro nah kayak gue gue itu belajar nyelam di tahun berapa ya tahun 2000 2000-an ya 2000-an ya eh bukan 2009 tahun 2018 gue memantapkan diri untuk menjadi dive pro nah malam ini nah ini udah ada udah ada mbak mancil nih halo 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 apa kabar mancil baik kakak kakak gimana kabarnya ini baru baru ulang tahun loh ya kemarin ya jadi gara-gara lo ulang tahun jadi gue adisi mancil ajalah gue aja ngobrol dimana nih dimana nih di posisi sekarang nih di Jakarta di Jakarta iya pasang terakhir kemarin di Labuan Bajo udah balik udah balik ya oke berapa lama disana Cil trip empat hari sih oh empat hari ya oke gimana tuh karena gimana disana rame juga udah mulai rame tuh rame banget oh rame banget ya wow gue ke Labuan Bajo waktu masih jaman susah soalnya maksudnya hotel-hotelnya masih dikit gitu loh ya sekarang udah rame hotel-hotelnya banyak yang baru hotel yang paling keren tuh yaitu tuh Jayakarta itu masih ada gak sih gak tau deh gue paling ujung lah deh sendiri dulu gue kesuruh tahun berapa itu 2012 lah pokoknya ya masih gak terlalu rame lah iya nah bisa kenalan dulu dong kenalan dulu silahkan nama gue Amanda Maria tapi biasa dipanggilnya Mancil karena postur tubuhnya lumayan kecil gue instruktor di Segara Dave di Jakarta oke oke Mancil nih sebenernya gue sama Mancil baru kenalan juga sebenarnya iya sih di grup SSI dan gue salah manggil waktu itu kan ada juga Mas Mancil tuh yang di di Pramuka tuh kan ada Mas Mancil fotografer juga bilang ngapain lagi nih Mas Mancil ada DSSI gitu iya kan bukan jadi udah struktur gitu loh iya 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 Cil sebenernya lo manggilnya mana Cil atau Mancil sih Cil sih biasanya dipanggil ya oke oke Cil ya iya ini walaupun Pak pertemuan kita singkat tuh walaupun di grup WA tapi karena sering komunikasi sering apa lihat sebenernya gue sering lihat lo di IG-nya si Ferry tuh jadi Ferry kan barengan gue tuh apa IDC-nya IDC-nya ya jadi 2018 tuh jadi kita rame-rame tuh seperjuangan 20 orang nah itu jadi lumayan seru lah banyak temennya waktu IDC iya seru itu rame-rame angkatan gue cuma dikit dikit karena emang kemarin ya baru eh 2019 atau 2020 Cil tahun ini gue baru 2021 ya iya iya bener nah itu yang ya memang suasananya gak pas juga sih waktu itu memang ya pas-pasan aja rame dan itu dari banyak tempat gue itu iya dari Surah Indonesia iya hampir hampir kita dari Bogor terus dari Selayar ada yang dari Malang gitu ya jadi lumayan lah gitu nah Cil sebenarnya ada yang menarik kan apa ya tadi gue pikir banyak orang yang belajar nyelem ya kayak lo sendiri kan berapa banyak tuh yang lo udah apa certified gitu nah tapi kan gak banyak juga yang apa mau jadi dev pro terus terang kayak gue nih gue belajar nyelem ini ketahuan umurnya gue belajar nyelem tahun 98 Cil oh iya senior ya open water gue tuh 98 nah tapi pas jadi dive pro itu gue 2015 kalau gak salah itu baru baru mentuin oh iya nih gue mau jadi dive pro gitu jadi ya banyak alasan sih lumayan panjang kemarin gue ngobrol sama surya dia lumayan lumayan cepet juga gitu nah kayak lo sendiri jadi dive pro itu gimana tuh apa emang apa ya emang sesuatu yang ingin lo capai atau kayak apa sih awalnya sih enggak karena gue mulai belajar diving tuh 2011 open water selama 7 tahun open water aja terus gue baru masuk ke DM itu tahun 2020 10 tahun ke baru gue masuk dive pro awalnya rencananya emang cuman kayak suka laut aja pengen lihat dunia bawah air gimana sih awalnya kayak gitu aja tapi lama-lama kok kayaknya ini cukup menyenangkan dan gue suka bekerja di dunia itu akhirnya jemplung lah masuk ke air pro oke nih tadi ada kata kuncian nih suka di dunia itu tuh maksudnya tuh lo mulai tau oh ini nyelem ini bisa jadi apa profesi bisa jadi apa ya tempat yang menyandarkan hidup ya itu tuh kapan dulu menyadari itu dan akhirnya lo pursue jadi dive pro ya sekitar tahun 2019 lah gue baru mulai ngeliat-ngeliat karena sebelumnya tuh kan gue selalu divingnya sendirian jadi gak yang sama grup terus stay lama gitu gak pernah baru tahun 2018 2019 yang gue di dive center bisa 2 minggu gitu gue ngeliatin oh ini kayaknya lumayan menjanjikan juga sih dan gue suka ada di dunia ini jadi kayak gue bisa kerja dengan passion gue gitu asik lebih lah jadi ya itu nah berarti sebelum jadi dive pro lo ngapain tuh profesi apa tuh yang lo profesi gue tukang cuci gue punya laundry jadi sebenernya oke punya laundry oke oke berapa pintu laundry ini gue lagi di laundry sebenernya oke keren ya ya nah terus 10 tahun tuh eh berapa kan gini kadang-kadang oke lo ada passion gitu tapi kan memberan iya memberanikan diri nih memberanikan diri gue jadi dive pro kayak gue sendiri tuh wah dive pro nih apalagi jadi instructor nih wah rempong nih tanggung jawabnya gede tanggung jawabnya gede lo gimana tuh memberani apa sih ada proses apa yang sehingga lo memberanikan diri untuk jadi dive pro atau instruktur gitu kalau kalau buat sampai pertama kan gue nyata cuman sampai DM belum berpikir sampai instruktur ada momen dimana dive center gue membutuhkan seorang instruktur lagi oke belum ada kandidat lain yang harus maju selain gue gitu akhirnya yaudah mau-mau gue maju akhirnya tapi setelah setelah jadi instruktur ya gue menikmati juga gue emang suka ngajarin gue pengen banyak orang lagi yang bisa diving bisa lihat dunia luah laut itu enjoy-enjoy aja jadinya asik nah jadi kan lo lumayan lama nih 10 tahun ya di apa di water memang apa sih ngejalanin taruh lah hobi hobi lo lah nah apa ya lo daerah mana aja yang menarik yang apa sih yang bener-bener wah ini Indonesia keren banget nih lo open water sendiri gara-gara apa sih lo pengen belajar nyelam tuh kenapa sih awalnya karena lo pengen banget pengen banget nyelam awalnya emang suka banget tapi gak bisa nyelam kan pengen banget nyelam ngambil open water tapi yang cuman sekitaran pulau seribu kan jadi belum gimana banget gitu pandangannya memulailah keliling-keliling ke beberapa tempat Indonesia dan lebih lebih sejatuh hati lagi lah pokoknya sama dunia bawah laut kasih terus lo udah apa nah dari lo muter-muter gitu lo ketemu apa ya banyak orang gitu ya ada siapa sih yang yang mungkin ngarahin lo lo jadi kan lo jadi mau naik jadi DM terus jadi instruktur ada gak yang yang ngarahin atau yang apa sih ya apa yang nunjukin nih lo harus kalau mau jadi dive pro itu gini-gini-gini gitu ada beberapa orang lah jadi instruktur open water gue yang pertama itu open water sama advance itu sepupu gue sendiri siapa tuh siapa tuh kandis oke oke itu open water terus abis itu gue naik rescue di ternate oke terus tahun berapa pas gue ternate 2018 2018 atau 2019 lah oh baru-baru juga ya ya baru-baru jadi gue aslinya ternate tapi gue gak pernah kesana-sana gitu oh gitu ternate sama siapa tuh di dive center mana lo jadi ininya di lakona oke siapa ya temen-temen ternate disananya samar ya samar apa lakona lakona ada funny oh funny iya 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 oke oke terus setelah gue itu sengaja atau gimana kadang-kadang orang bayi cantik gak sengaja sih itu sebenarnya jadi gue lagi buka laundry ternate terus abis itu kes kalian aja gue diving gitu jadi sambil kerja sambil diving terus abis itu ya sering ngobrol-ngobrol terus abis itu setelah gue setelah gue rescue gue ketemu sama salah satu owner segara nge-trip bareng dan akhirnya gabung ketemu lagi sama instructor yang segara yang lain-lain menambah ilmu lagi akhirnya oke gue tertarik serius dari sini iya 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 waduh keren banget ya ini laundry membawa ke laut ya jadi nah sekarang kan lu biasanya dulu nyelamnya sendiri-sendiri itu ya nah sekarang apa banyakan tahun-tahun sejak tahun 2019-2020 lah nah itu oh karena lu di segara gitu ya bantu di segara jadi apa ngerjain apa bawa-bawa grup gitu ya iya semuanya lah apa apa ya sempat ngejalanin jadi dive guide juga berarti iya sempat nah dari apa ada bedanya gak sih dive guide kan ini masalah profesi dan posisi ya iya kalau gue sendiri kan gue gak terlalu paham juga kalau antara dive guide dengan dive master ada bedanya gak sih kalau di dive center sebenarnya kalau di dive center sih kayak kerjaannya jadi satu ya dive guide sama DM karena pasti orangnya orangnya terbatas kan itu-itu aja jadi kayak merangkap lah kan nyetohnya dan biasanya kalaupun kita keluar kan kita tetap pakai dive guide lokal kan kita hanya arrange oh gitu nah lu sekarang pertama kali lu arrange trip kemana tuh ke mana ya ke Bali pertama kali ke Tulamben oh Tulamben itu memang apa daerah yang paling damai lah iya kan gak repot gitu ya itu berapa lama lu di Tulamben biasanya paketan yang tiga harian jadi gue gue bawa pas ke Tulamben itu gue bawa murid-murid yang mau ujian dan teman-temannya jadi ada sebagian yang fun dive ada sebagian yang ujian oh oke dan itu langsungnya nyambung gitu jadi murid-murid segarah misalkan grup pertama tanggal sekian sampai tanggal sekian nanti nyambung lagi grup kedua grup ketiga jadi gue sekali jalan tuh bawa berapa grup gitu wah keren banget iya iya nah kan yang gue tau oke nih kan yang gue tau kan instruktur perempuan itu ada tapi gak banyak kayaknya yang bareng gue itu kayak gue aja kan waktu ITC tuh ada sekitar berapa 18 orang ya gue nah itu yang perempuan cewek cuman satu mbak ini nih mbak apa aduh lupa iya mbak iya mbak iya mbak iya cuma satu dia doang buat lu sendiri sebagai seorang instruktur dan perempuan itu apa ya challenging gak sih challenging sih karena rata-rata kan cowok terus aktivitasnya lumayan berat kita harus ngangkat tabung dan lain-lain dan postur tubuh gue yang kecil kayaknya orang-orang tuh bakal ngeliatnya kuat gak sih nih orang beneran instruktur gak sih kadang tuh gitu ada gak ada gak murid lo yang kayak gitu ini gue waktu bertabung ngeliat lo nih gak yakin lo instruktur gitu ada jadi terus ada juga yang kayak gitu terus kadang ada juga yang bilang Cil tabung sama lo gedean tabung lo Cil yang kayak gitu terus gimana tuh waktu waktu apa ya jadi menuju gue menuju gue dive pro berangkat jadi DM nih gue latihan dulu ngangkat tabung karena gue malu kalau sampai nanti pas lagi kursus DM terus abis itu suruh ngangkat tabung gue gak kuat gitu kayaknya paling gak nunjukin ya bahwa ya alat-alat gue urusan gue walaupun gue cewek gue tetep melakukan hal yang sama sama cowok-cowok gitu iya padahal si selam juga gak diskriminatif ya sebenarnya karena memang ada juga alat-alat kalau gue sih sendiri sebagai cowok tuh gue ngeliat alat-alat buat cewek tuh bagus-bagus gitu lucu-lucu gitu dia kan kalau yang punya cowok kan garing-garing tuh warnanya itu-itu aja hitam hitam aja gitu kan gak gak menarik lah gitu iya jadi nah kalau tadi kan ya memang dengan postur yang lo mungil gitu ya dan jadi instruktur dan akhirnya memang apa ya challenging juga ya buat apa buat diri lo sendiri karena ya mungkin orang underestimate gitu ya nah itu itu apa sih nah jadi itu tadi tuh untuk lo confidence nih walaupun gue kecel nih gue bisa tuh gimana tuh caranya apa yang lo lakukan tuh ya pokoknya apa yang dilakukan para cowok-cowok itu akan gue lakukan jadi sampe gue terbiasa ngangkat semua-muanya sendiri gitu oh gitu ya jadi ini sama aja gue mau ngangkat tabung terus kan biasanya kayak cowok langsung cil-cil gue aja cil gue aja gak apa-apa gak apa-apa gue juga bisa ngangkat ini cowok wah ini seru juga ya nah itu buat cewek-cewek tuh ada maksudnya di dunia selam sendiri kan gak ada apa ya diskriminatif ya lo mau cewek mau cowok yang penting lo mampu apa ngelewatin apa tahapan-tahapan menjadi devu ya peluangnya peluangnya sama kan sebenarnya kan sebenarnya sih yang mau gue highlight malam hari ini ya itu kan lo maksudnya lo jadi model ya lo kecil perempuan gitu ya bisa gitu loh apa jadi dive instructor atau dive pro gitu nah sekarang malam gue dengan gue cewek peluang peluang gue lebih besar karena saingannya lebih sedikit kan ah bener bener juga karena secara ini juga cewek juga banyak yang mau belajar nyelam ya dan beberapa cewek yang kayak pengennya gue pengennya sama cewek gak pengen dipegang cowok gitu kan ada beberapa cewek kayak gitu oh ada juga ya yang kayak gitu ya kayak keuntungan gue juga itu ah ini menarik nih berarti nih ya jadi ya buat temen-temen ada maksudnya apa ya ada relung-relung yang apa yang yang bisa diisi lah sama apa sama diver-diver atau instructor cewek ya karena memang apa ya tadi mungkin dengan banyaknya instructor cewek bener kata lo tadi bakal banyak apa cewek-cewek yang mau belajar juga karena hambatan hambatan atau apa sih nyebutnya apa ya barir lah ya barir instrukturnya cowok-cowok gue gak mau di apa ya sih di grepe-grepe instrukturnya cowok nih udah gila pasti ada kontak fisik kan biasanya kan kadang nyaman kan nah bener gak semua orang semua orang nyaman apa dengan orang baru gitu ya untuk apa ber kontak fisik misalnya gitu ya memang masuk akal nih masuk akal ini gue seneng juga nih ngobrolnya jadi bright side-nya ya lo sebagai instruktur cewek punya keuntungan bahwa ya itu ya yang kaum-kaum wanita nih perempuan lebih prefer ya nah itu apa ya nah ini kita murid-murid lo sekarang banyakan cowok apa cewek 90% cewek padahal target awal gue tuh kok pengen punya muridnya tapi cowok-cowok aja gak repot ya lo pikir ya gak menurut gue kan pasti kalau gue ngajar cowok kalau dia sampai gak bisa dia thanksin tuh sama cewek kan bener-bener tapi mudah ngajarnya ternyata begitu gue jadi instruktur yang daftar cewek semua iya 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 oh iya bener tuh ya pasti di dive center gue harus mengadakan instruktur cewek nih nah bisa ya terus terang kan gue kalau gue kan di IPB ya dive center gue di kampus itu memang apa mahasiswa banyaknya dan cewek juga banyak cuma tadi yang menjadi kendala kan mereka gak gak melihat bahwa tadi ya ini cewek bisa jadi instruktur kok bisa jadi apa dive pro gitu ya kalau gak berproses gitu kan nah itu yang kalau gue sendiri sih pengen mahasiswa-mahasiswa gue tuh melihat anak kelautan ya anak kelautan tuh melihat industri selami ya apa profesi yang menjanjikan untuk untuk apa ya bisa dijalanin dan ditekunin gitu karena memang banyak juga temen-temen kita yang apa ya yang bisa apa berproses disini dan bisa menjalani profesi selam menurut lo gimana Cina? betul sih menurut gue kayak gitu cukup menjanjikan kok dengan menjadi seorang dive pro penghasilannya cukup oke tapi kan buat menuju dive pro emang butuh biaya yang cukup besar juga ya iya betul jadi ya rajin-rajin menabung lah iya tapi lumayan loh mahasiswa gue tahun ini ada yang ada yang bisa DM loh wah bagus lah ada apa tiga berapa ya dua tiga orang lah jadi sebenernya kayak di kampus gue gue berharap bisa ngasilin dive pro juga murid-murid dia gitu jadi nanti misalnya kalau minimal mereka dive guide lah gitu ya dive guide supaya nanti biar kalau mereka udah lulus nih gue bisa titip-titipin ke ferry gitu kan bisa bisa terus ke ya temen-temen lah pasti tadi kan karena gue lihat untuk jadi apa dive instructor dive pro itu gak banyak orang yang mau buat mereka sendiri pengalaman misalnya setahun dua tahun untuk ngejalanin profesi itu itu lumayan juga kayak gitu ya mencari ya buat ini aja profesi anak-anak lautan lah di industri kan selama ini kan udah industri sebenernya ya betul kayak ya udah kayak lo kerja di bank kerja di mana gitu kan kayak gitu nah kalau murid-murid lo sendiri lo pernah nanya gak motivasi mereka belajar nyelem apaan ada gak yang pengen gue mau jadi dive pro nih gitu ada gak ada yang ada yang pengen cuman dia tau dia harus berproses karena gak ada yang bisa dia butuh experience yang banyak dia harus sering nge-trip ketemu orang banyak pengalaman nantinya beberapa murid memang menuju ke dive pro berapa berapa kalau dibilang prosentase berapa persen tuh yang yang mau dari awal memang mau jadi dive pro gak gak banyak sih gak banyak karena paling paling 5 atau 10% kali lumayan lah lumayan tapi memang harus ngejalanin dulu sih ya kita ngeliat dulu ya oh ini kayak gini kayak gini kayak gini gitu karena kan nanti sudut pantingnya akan berubah kan ketika kita diving di open water atau advance kita untuk kesenangan pribadi kita kan ngeliat-ngeliat untuk kesenangan pribadi ketika maju ke jenjang pro kita akan ngelihatin orang lain jadi fokus kita bukan ngeliatin buat seneng-seneng malah ngeliatin murid kita gimana tamu kita gimana jadi beda kan ngeliatnya betul betul jadi kita diving untuk orang lain pada saat itu iya betul iya sebenarnya kayak gue juga karena gue masuk di scientific diving kerjaan gue itu cuma dua kalau gak ngambil data ngawasin adik kelas gue ngambil data jadi gue gak mengenal fun dive loh nah iya sejak apa sejak belajar nyelem itu gue gak gak ya paling satu persen lah dari apa dari kesempatan gue nyelem itu ada fun dive-nya gitu mostly gue ngeliat sama ngeliat sama kayak dulu kan gue fun dive begitu masuk menuju jenjang pro ya jarang banget fun dive jadi kadang memang yang sendiri yang memang buat fun dive lo lo belajar ini juga kan fotografi juga kan berarti sempet gak gak belajar maksudnya high phone pengen itu gitu enggak enggak gue gue enggak lebih jadi yang di foto ya bener jadi apa jadi model underwater model ya itu yang bagus karena gak gampang juga loh Cil nyari orang yang bisa berpose di laut iya memang gak gampang gitu loh dan itu klop sama fotografernya gitu kan jadi itu makanya kadang-kadang mungkin lo sering diajak orang juga nyelam-nyelam wah ini oke nih kalau di foto iya beberapa deh iya kan bener kan bener jadi ini tips yang bagus juga nih buat temen-temen nih harus apa bisa punya referensi pose-pose yang bagus buat fotografer iya iya karena kadang-kadang apa ya daerah yang bagus itu gak gak bisa di capture dengan bagus karena modelnya kurang oke gitu ya buoyancy-nya kurang oke kadang-kadang gitu biasanya nah ini yang menarik nih Cile kalau saran lo sendiri untuk orang jadi penyelam apa nih yang perlu paling perlu dikuasai paling perlu dikuasai iya buoyancy sih sama tau safety-nya kayak gimana rules-rules-nya apa yang boleh apa yang gak boleh terus sering-sering lah diving untuk melatih buoyancy-nya oke terus kalau bisa punya alat sendiri jadi apa sih kayak udah nyaman dengan alatnya karena gak gonta-ganti alat atau sewa alat terus kan kadang oh yang ini ada masalah disini atau misalnya kita gak biasa posisi-posisinya ada dimana itu kadang kan ganggu kita juga pas diving berarti worth it lah ya lo punya apa sih punya alat sendiri itu worth it lah gue selalu rekomendasiin murid gue supaya punya alat sendiri sih iya iya bener karena memang itu ya lo ya lo tau lah kelebihan alat lo kekurangan dan kita bisa seburuk-buruknya alat kita kita tau lah terus biasanya kan kalau dia udah punya alat sendiri yang tau belinya ini gak murah kan dia akan terus diving oh betul jadi udah kayak ya udah kepala gue udah beli ya apa istilahnya kalau kita pelatihan instruktur apa loyal customer loyalty iya iya bener-bener nah terus kehidupan di dive pro itu kayak apa sih Cil apa sekuennya kehidupannya gimana ya misalnya jadi dive guide atau jadi dive master atau jadi instruktur itu apa ya misalnya lo tiap week apa berapa latihan kolam terus habis itu kalau gue gimana sih gitu kalau gue hampir setiap hari gue ada di kolam hampir setiap hari terus mungkin sekitar dua minggu sekali itu gue ujian ke pulau ke pulau seribu oke ya itu kayak kayak gitu terus hampir setiap hari dan lumayan teler sih kayak sekarang lo teler nih di air dari pagi kan dari pagi sampai sore di air terus kayak gitu terus tapi enjoy enjoy ya nah sehari biasanya berapa murid yang yang lo latih gak tentu kadang gue lebih seneng ngajar dengan murid yang dikit-dikit daripada murid yang banyak jadi lebih sering di kolam karena misalnya sehari gue cuman ngajar satu atau besoknya gue cuman ngajar dua gue gak pernah ngajar yang sekali rame gitu karena kan kolam gue kebetulan di tribuna kan jadi yang dari 80 cm langsung ke 5 meter agak susah kalau langsung bawa banyak orang gitu jadi gue ngerasa lebih safety-nya lebih safety-nya kalau ngajarnya ya kelompok kecil lah iya iya oh iya dong lebih apa ya gue ngerasain kan gue juga pernah tuh ngajarin namanya bawa mahasiswa ya waktunya juga terbatas kan mahasiswa jadi ya lumayan grup-grup gede tuh memang capek banget cil itu dan gue kan baru jadi ini belum pede gue ngajarin grup-grup gede oh iya 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 benar 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 berarti lo hari-hari memang ya karena dive pro dan memang instruktur memang lo kayak dibilang full-time instruktur lah ya jadi tiap hari lo ada murid gitu ya ada latihan kolam terus terus baru dua minggu sekali tuh ke laut gitu terus yang trip-trip kayak kemarin tuh gimana lo yang ke Labuan Bajo apa itu carihan sertifikasi atau kayak apa tuh itu kemarin itu kemarin kebetulan fun dive oh fun dive itu buat lo sedih enggak gue diajak murid sih diajak murid gue buat ikutan ya udah ikut oke kalian lihat-lihat mereka lah divingnya gimana oke nah terus kalau ada kepuasan sendiri gak sih wah ini murid kita nih udah canggih-canggih nih nyelemnya tuh ada gak sih ada tenang banget senang banget ya senang apalagi kalau ngeliat misalkan mereka kan udah mulai suka di foto gitu-gitu kan mulai oh boyensi mulai oke terus ada arus tenang gak panik tuh happy banget sih itu kebahagiaan kok jadi iya bener guide lokal yang bilang udah oke kok si A udah oke kok divingnya tuh kayak aduh selamat gue jadi kan kita jadi instruktur tuh ada beban juga ya sebenarnya ini orang yang diajar ini apa ya bener gak sih gitu loh apa dikasih gak sih gitu ya apa yang kita kasih tau diterima bener atau enggak dilakuin enggak kan kadangnya gitu kan iya iya bener jadi kan apa sih kepuasan gitu juga kadang-kadang wah ini udah canggih nih nyelemnya nih apalagi ada testimoni ya dari orang lain kan wah ini udah udah bagus gitu ya iya bener bener itu salah satu apa ya beban juga ya buat kita iya bener jadi instruktur kita udah certified certified orang tapi dia gak ya kurang gimana lah gitu ya kalau kurang tuh dak-dikduk rasanya dak-dikduk ya ini kayak wah ini kita yang ngajarin atau gimana gitu ya terus kalau dia keluar diving dimana jadi omongan ngerinya gitu loh iya betul ya menarik sih nah seberapa sering kan lo udah jadi instruktur murid lo udah banyak apa sih kontak-kontak belum banyak sih kakak belum banyak kakak ada lah ada lah maksudnya beberapa nah ini ada pertanyaan nih dari apa Mike Delittle wah sebagai cewek dan sering di air astaga oh ini bener nih menjaga sisi kewanitanya misalnya rambut kulit gitu nah itu gimana tuh kayaknya gue lebih ke arah cowok deh jadi gue gak ngurusin rambut gue gimana gue gak ngurusin kulit gue gak pake sunblock yang pasti cuek-cuek aja ah cuek-cuek aja gitu tapi kalo lo liat apa diver-diver wanita yang lain gimana tuh Jill hmm gitu gak enak gitu ngomongnya gak banyak yang ya banyak yang masih ya berani diving tapi takut itu masih banyak lah yang kayak gitu kan hmm ya jadi kalo nyemplung ya nyemplung aja sekalian artinya kalo lo apa ya ya agak-agak hitam dikit atau ini worth it lah sebenernya dengan kita dapat kan betul karena kan gue juga sempet ada temen gue tuh bisa gak belajar diving tapi gak panas-panasan wah bisa gue bilang ada ada gitu gue gue bilang bisa bisa banget nanti lo belajar indoor diver gitu ya nanti nyelumnya di aquarium aja jadi bener jadi gak hitam di SSI kan apa ada kan indoor diver kan nah aduh ini wah ini bagus juga nih pertanyaannya Kak Mancil kan sering ngajar sering mandi banget jawabannya kalo gue ngajar gue mandi kalo gue gak ngajar belum tentu dia kalo gak ngajar dia masuk ini mesin laundry sekalian di joksi disitu aduh kalo ngajar kita terpaksa mandi ya karena ya kan masuk kolam abis masuk kolam mesti gue mandi kalo om feri yang ngajar gue di atas cuman membantu ya belum tentu gue mandi jadi makanya lo harus apa ngajar setiap hari supaya mandi tiap hari ya Cil ya nah iya banyak yang sering nyuruh gue gitu sih nah ini menarik nih Kak kalo mau jadi dive pro minimal umur berapa umur kalo SSA ya 18 tahun ya bisa ya yang penting tadi ya mengikuti apa pelatihan-pelatihan yang apa speciality speciality ya ya jenjangnya lah terus kan ada minimum juga kalau log itu kan minimal 50 ya karena kita harus dive master ya jadi temen-temen untuk jadi dive pro itu ada beberapa jenji apa requirement requisit ya yang pertama dia punya sertifikat apa dive guide ya untuk jadi dive guide itu punya harus punya rescue 50 rescue advance open water open water terus harus untuk jadi rescue harus punya apa react right jadi terus habis itu apa ditambah SOD nanti naik ke dive master nah dari dive master baru pendidikan jadi artis teknis struktur dari artis teknis struktur terus jadi instruktur jadi itu minimal jam selam sih 50 50 kali tapi lebih banyak sih lebih bagus karena pengalamannya akan lebih akan beda lah kalau lo punya pengalaman banyak ketemu banyak orang gitu ya dan membawa orang itu menjadi penting juga kayak gitu akan berasa banget itu nanti pas program ITC-nya akan mempermudah kalau udah pengalaman iya betul jadi lebih apa ya kita lebih santai lah ya untuk ya udah terbiasa kan udah terbiasa lakukan jadi lebih gampang lah di ITC-nya nanti betul jadi apa usaha tidak membohongi hasil ya jadi umur tuh bisa tinggal nanti mengikuti jenjang-jenjang yang harus di di diikuti lah ya untuk di SSI dan di agensi lain juga rasanya sama ya jadi ada jenjang-jenjang nah kalau di SSI mulai jadi dive pro itu hitungannya adalah dive guide nah dive guide tapi yang pro terregister ya terregister ini artinya dia boleh membawa orang lain jadi ada juga dive guide yang gak terregister dia dia cuma dapet spesialty dive guide aja tapi tidak mendaftarkan diri sebagai dive pro nah itu itu satu apa ya profesi juga yang bisa dijalani gitu lu dari apa ya dari rescue dive guide dan gitu itu prosesnya lumayan cepet juga ya iya cepet di belakang-belakangnya cepet di awalnya yang lama gue karena mungkin di awal tuh masih galau di open waternya kelamaan open water bundle lah tapi open water tetap kayak anak advance gayanya jangan ditiru jangan ditiru jangan ditiru emang apa untuk jadi guru itu cari bekas murid bundle kalau kalau cari orang pinter nanti susah dia ngajarin orang gitu kan oh iya bener bener kalau murid bundle biasanya nyari yang cara yang paling gampang ngajarin orang bener iya jadi menarik nih cerita dari om kecil nah jadi lu dari open water langsung gabung dengan segara atau sebelumnya lu gabung dengan yang lainnya sebelumnya gue di afiliasi lain sampe advance terus setelah gue lulus rescue baru gue masuk segara oh oke itu kenapa tuh by chance atau apa gak gak sengaja sih itu sebenarnya jadi ini pertemuan di laundry jadi owner segala timur owner segara customer laundry gue ketemuan kita di laundry terus dia liat di laundry gue ada brosurnya death center ternate dia tanya lu diving iya diving kenalan terus dia ngajak trip gue ikut lah trip dia kebetulan pas trip itu yang dibawa tuh anak open water semua dan baru lulus semua artinya kan gue yang paling senior ibaratnya disitu terus dia nitipin chill nanti titip ya liat-liatin si beberapa orang ini setelah trip ditawarin lah gimana kalau lu gabung aja disegat gabung karena kan sebelumnya gue selalu divingnya sendiri-sendiri jadi itu gue gak punya gue mau jadi misalkan gue mau jadi pro tapi gue gak tau nih alurnya gue harus kemana gitu ya betul kesempatan ya sudah kita coba saja iya betul ini kembali lagi nih gara-gara laundry iya ini banyak ceritanya nih mancil nih gara-gara laundry nah ini pertanyaan nih dari Tiza spot diving favorit dimana oh ini bagus juga nih pertanyaannya spot diving favorit mungkin karena gue aslinya Ternate jadi Ternate dan gue sering banget kesana dan gak bosan-bosen sih walaupun spot lain banyak yang bagus ya Ternate sama Bajo dimana loh di Ternate spot yang wahnya menurut gue yang wahnya di di Hiri sih di Pulau Hiri Pulau Hiri ya di melihat apa melihat Dugong gak ketemu-ketemu gue udah puluhan kali kayak gue ketemu Dugong dua disana di Hiri ya beberapa itu ada video jadi pas-pasan aja sih waktu itu gue ada ya kalau gue kan scientific diving jadi kemana-mana kan riset nah jadi gue ada riset working shark tuh jadi genetic working shark di Ternate terus kita ke Hiri juga sampling pas itu ya lagi lagi ada aja ketemu Dugong gue yang ngejar-ngejar itu di Pulau Hiri ngejar-ngejar Dugong dan gak dapet-dapet jadi gue dateng balik lagi balik lagi balik lagi ke situ lagi ke situ lagi dan gak dapet-dapet kayaknya gue 2018 deh waktu itu ke Sono itu udah ya langsung ketemu aja sih sempet nyari-nyari terus agak-agak desperate gitu pas balik badan no ngol doi oh gak ada beruntung wah ini ada nih terus grup yang lain ketemu juga dua gitu loh jadi apa ya ya pas-pasan aja sih jadi selalu seberapa sering ke Ternate setahun bisa tiga sampai lima kali itu dengan jangka waktu yang panjang-panjang jadi kadang paling cepet mungkin seminggu kadang dua minggu kadang tiga minggu buset mostly di situ berarti ya di Ternate ya ya Ternate tuh gue sering juga sih tapi bukan kayak lu ya daerah yang karena gue ada pekerja sama riset di Sono jadi beberapa kali bolak-balik lah kesana gitu jadi ngejar-ngejar walking shark tuh kekerjaan gue nangkepin malem-malem tuh ngeliat nangkepin mereka dan seru lah di walking shark mungkin kita lanjutin lagi gue bikin buku juga tentang walking shark di Ternate jadi ada di Universitas Sono nah Ternate kalau gue gue lupa sih side-nya dimana aja tapi menarik nih kalau Ternate kalau menurut gue apa ya kayak apa ya kalau bisa kalau tinggal di sana sih dream job lah kalau buat gue deket lalu gimana menurut gue gimana tuh iya gue sukanya juga kayak gitu karena kan kayak ke spot dive-nya deket gampang lah gitu terus yang tenang lautnya tenang juga accessibility oke banget kan rame ya bener-bener paradise lah kalau di sana sih buat orang nyelem sebenarnya ya itu apa dive diversity lah diversity kalau menurut gue sih Ternate termasuk tempat yang belum terkenal dive-dive-side lain cuman oke lah oke banget sih menurut gue iya tahun 2000 berapa ya 2013 tahun 2014 ke sana eh iya sekitar segitulah ke Sono pertama kali keliling-keliling sama situ tuh sama Kang siapa Ari ya Ari apa siapa gitu siapa ya di bukan Dodoku sebelum Dodoku tuh nasi jahat masih nasi jahat dulu dive-center cuma dia doang dulu pertama itu habis itu baru sekarang banyak ada temen gue juga yang bareng-bareng ITC tuh di Dodoku Daddy Daddy ya mancil keren banget nih pengalaman bersama apa menyelam dan laundry lo nih laundry connecting diver gitu ya harusnya lo bikin apa ya dive-side masih masih ya lo ada di Ternate terus di mana di Jakarta juga ada di mana aja di dua tempat itu aja oke dan memang lo aslinya Ternate aslinya orang tua Ternate dan gue gak pernah gak pernah kesana sebelumnya oh gitu tapi sejak gue diving gue rajin kesana ada alesan lah ya itu ngeliat ini ya Ternate dan ada pesawat langsung kan ya bener masih gak sih yang pesawat langsungnya itu apa masih ada masih ada ya karena gue berencana memang nawarin mahasiswa-mahasiswa gue sertifikasi di Ternate cocok kalau gue cocok kan tinggal nunggu tinggal nunggu di Pala Jawa gitu kan nyemplung selesai bener kalau agak-agak ini dikit ya kita ke Jiko Malamu Jiko Malamu jadi banyak sih yang ya Ternate termasuk inceran gue lah Ternate terus dan banyak beberapa spot baru sekarang yang ikannya gila-gilaan nah itu gue belum tau tuh ikannya banyak ya disini ya iya jadi banyak kayak ada satu spot baru sekarang ikannya schooling GT sama barakuda jadi satu keren banget itu keren banget itu pantesan lo ga ikan balik terus gue pengen balik belum liat gue ada pengen balik belum liat ya oh baru lo udah baru dapet info juga ya oh iya oke oke sim iya nih kayaknya kita udah satu jam nih lancel sudah hampir satu jam kita iya ngobrol-ngobrol ngelur ngidul tapi buat gue sendiri gue apa ya banyak gue seneng ngobrol kayak gini karena banyak belajar juga dari pengalaman orang sama-sama pengalaman temen-temen yang luar biasa karena ya kesempatan inilah kita bisa ngobrol-ngobrol gitu walaupun di pulau nanti ketemu ga bakal juga sempet ngobrol-ngobrol sibuk ngurusin bener bener sering ketemu ferry di pulau gitu cuma hei ferry sama siapa lo ini ini abis itu ya bener ya ini banyak pasukan gitu iya jadi apa ini gue terima kasih banget nih sama-sama di apa dijerumuskan nih ngobrol sama gue dan mudah-mudahan apa ya temen-temen yang nongkrongin nih lumayan banyak dapet apa ya wawasan insight bahwa apa dive pro itu mungkin asal ya lo mau dan apa ya ada niat lah ada niat dan menemukan orang yang tepat juga betul apa sih kayak kayak ngebimbing gitu ya apa masih jalan gitu nah ini terakhir nih dari lo nih kira-kira apa nih ada saran-saran gak buat diver-diver cewek-cewek nih yang mungkin pada mau jadi dive pro silahkan gak usah minder sama para lelaki kita cewek-cewek juga bisa buat jadi dive pro yang penting ada niat sama rajin-rajin lah menabung berarti tips orang tua berlaku ya rajin-rajin lah menabung ya untuk tapi apa ya worth it lah kalau lo udah sampai di dive pro dan jadi instructor dan ingin hidup di jalur itu itu worth it lah ya cepet kok balik modalnya jangan sedih nah jangan sedih ya tuh sepakat gue kalau itu balik modal terus habis itu lo ngejalanin apa yang lo suka gitu kan iya jadi kan kayak hobi tapi menghasilkan gitu iya betul dan ini kan apa jangka panjang ya dan bisa berkembang nah lo ada target ke atas lagi nggak ke atas lagi mungkin kayak di atas itu ya paling kayak specialty instructor dulu kalau yang naik-naik lagi ntar dulu belum sepeda itu aku nah belum sepeda itu menambah banyak pengalaman dulu buat naik jenjang selanjutnya oke ini terakhir nih pertanyaan nih kalau mahasiswa yang belum punya penghasilan gimana caranya mungkin bisa magang dulu di dive center dive center biasanya nanti ada support lah dari DC biasanya yang penting kan banyakin dulu pengalaman di DC itu kita bantu-bantu dulu kalaupun kita nggak bisa bantu kita sering lihat itu juga nambah ilmu buat kita karena waktu gue di segarah beberapa bulan tuh gue disuruh cuman ngeliatin doang nggak bantuin apapun dan itu emang bikin gue banyak oh berarti kalau ada masalah ini harus dilakukan ini ada masalah ini harus gini itu pelajaran sendiri sih buat gue jadi ya kalau memang belum ada dananya sering-sering aja dong-krong dulu di dive center yang bisa dibantu ya kita bantu bisa jadi bisa jadi nanti kan dari dive center yang misalnya lo kayak cocok jadi DM lo gue jadi DM mau nggak gitu biasanya ada beberapa tawaran seperti itu sih betul menarik jadi apa ya lo kalau udah tahu nggak punya penghasilan harus kerja keras ya betul jadi dan tadi ya usaha itu nggak bakal ngebohongin hasil gitu jadi banyak sih yang termasuk mahasiswa gue yang jadi DM yang sekarang mau jadi DM nih itu ya dia nongkrong di dive center kita gitu di kampus jadi bantuin biasanya gitu anak-anak mau apa sertifikasi mau apa dia bantuin siapin alat gitu kan ke pulau dia diajak gitu kan akhirnya kita gak dapet uang tapi kita dapet ilmu iya dan ini ketempatan buat nyelem juga jadinya nggak mungkin diajak ke pulau nggak disuruh nyelem jadi gue kadang-kadang oh iya nih kita mau bawa murid nih lo mau naik apa mau nambah specialty nggak kayak gitu gitu loh gue gue tawarin kayak gitu karena kalau mahasiswa nggak bakal gue tawarin duit kalau ketawarin duit bakal habis tawarin servisional iya bener jadi bisa magang dan ya itu paling mungkin magang dulu ya nah mulai tadi ya jadi mungkin temen-temen nih bisa kontak pancil atau di segara ada kemungkinan magang apa nggak gitu ya itu kan gue pikir juga ini kesempatan juga buat temen-temen untuk mengenal siapa sih orang-orang yang ada di dunia diving Indonesia ini gitu ya atau di Jakarta ya itulah gitu ya nah maksud gue acara ini juga tujuannya itu juga to chill jadi apa kita menemukan kadang-kadang kita nggak bisa jadi dive pro atau lambat itu karena kita nggak menemukan gue harus ketemu siapa jadi dive pro ini gitu kan nah ini acara-acara kayak gini nih apa kita bisa tahu oh mungkin kalau ke segara itu bisa temen-temen bisa kesana gitu kan udah pancil so kenal so dekat aja iya kan oke chill terima kasih ini nggak kerasa bener-bener udah satu jam kurang satu menit ya ini obrolan kita menemukan temen-temen ada manfaatnya buat kita semua sukses buat mancil dengan usaha laundry yang membawa menjadi diaper mudah-mudahan apa terus bisa apa ya berkarya dan ya bisa menyelam dimanapun nanti bisa di intip-intip aja di IG-nya mancil terus seru banget foto-fotonya jadi bisa menginspirasi temen-temen juga untuk belajar nyelam dan apa ya mengenal dunia bawah laut Indonesia oke thank you ya sampai jumpa kasih kakak sama-sama kakak sampai jumpa di dunia nyata ya nanti someday saya mau mainlah ke sana ke Tribwana boleh Om Ferry dan temen-temen di segan ya thank you ya bye oke thank you kak sampai jumpa lagi oke temen-temen ya makasih semuanya sampai jumpa lagi yay selamat menikmati